Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era kemburan cinta yang tak menentu Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin Intro Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Bad Genius yang dirilis pada tahun 2017 Ladies and gentlemen, please enjoy this video Let's get it in, gamba Ta-ta-ra-ta Ta-ta-ra-ta Ayo menurut cerita nih, langsung bahas film, rasa sui-sui Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang murid baru yang bernama Lin Di sini dia baru saja pindah dari sekolah lamanya Dikarenakan ayah Lin sangat menginginkan sekolah tersebut Ayahnya juga memperlihatkan prestasi-prestasi milik anaknya baik di bidang akademis maupun non-akademis Sang kepala sekolah yang melihat hal itu dia menanggapi hal tersebut dengan sangat bangga Akan tetapi di saat Lin mengetahui jika ayahnya harus membayar uang yang cukup banyak Lin pun berusaha untuk menolaknya dan memilih untuk tetap menuntut ilmu di sekolah lamanya Dan hal itu dia lakukan agar bisa memangkas pengeluaran ayahnya yang hanya bekerja sebagai guru Namun sang kepala sekolah memutuskan untuk memangkas seluruh biaya sekolah milik Lin Dan juga Lin tak perlu membayar untuk bersekolah di sana Bahkan sang kepala sekolah juga menjamin Lin agar mendapatkan makan siang gratis Mendengar hal itu akhirnya Lin pun bersekolah di tempat tersebut Yang dimana sekolah itu merupakan sekolah bergensi di negara Thailand Selang beberapa waktu di saat Lin akan berfoto dia bertemu dengan wanita yang bernama Grace Hingga akhirnya pertemanan mereka pun berlanjut Kemudian terlihat Grace yang berkata Jika dirinya membutuhkan IPK yang cukup tinggi untuk masuk ke klub drama Dia pun meminta bantuan kepada Lin untuk mengajarinya Mendengar keluhan sahabatnya tentu saja Lin tak bisa menolak Kemudian Lin membantu Grace untuk mengerjakan soal yang guru mereka berikan kepadanya Di kesokan harinya di saat ujian dimulai Lin benar-benar terkejut Ketika melihat soal ujiannya yang sama persis dengan soal latihan yang gurunya berikan kepada Grace Namun Grace tetap saja tak bisa mengerjakan soalnya dengan baik Sehingga Lin pun harus membantunya Setelah lembar kerjanya selesai Lin mulai membantu Grace Dirinya mencari cara agar guru mereka tak mengetahui pergerakannya Hingga akhirnya Lin pun menulis seluruh jawabannya di dalam penghapus Selalu memberikannya kepada Grace melalui sepatunya Namun di saat Grace memberikan sepatu miliknya, sepatu miliknya sempat terhempas Angkat tetapi Lin berhasil mengambil sepatu miliknya dan segera menyerahkan lembar ujiannya Di kesokan harinya mereka berdua mendapat hasil nilai ujian Di sini Grace terlihat sangat senang Karena dirinya berhasil meraih IPK 3,87 Kemudian Grace pun mengajak Lin untuk pergi menemui kekasihnya yang bernama Pat Pat sendiri merupakan seorang anak dari pengusaha yang memiliki hotel Di saat mereka sedang bersantai, Pat berterima kasih kepada Lin karena telah membantu kekasihnya Kemudian dia juga menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lin Di mana Lin disuruh untuk memberikan jawaban seperti apa yang dia lakukan kepada Grace Namun dengan bayaran 3.000 bet setiap pelajarannya Dan tak berhenti di situ, Pat juga akan mengajak teman-temannya yang berjumlah 4 orang Mendengar uang sebanyak itu, Lin pun langsung setuju dengan hal itu Sehingga cerita di saat Lin berada di rumahnya, dia tak sengaja menemukan sebuah kertas kuitansi Yang dimana ternyata pihak sekolah berbohong Karena ayahnya harus tetap membayar pihak sekolah Lin yang berjumlah 200.000 bet Melihat hal itu, dia pun langsung menangis Kemudian dia mulai teringat dengan pekerjaan yang Pat berikan Agar dirinya bisa membantu ayahnya Di kesempatan harinya, Lin sudah mengumpulkan seluruh teman-temannya Di sini, dia memperlihatkan setiap gerakan jari yang menyimbolkan ABCD Melihat cara Lin, teman-temannya cukup paham dengan hal itu Dan di saat ujian dimulai, Lin mulai mempraktekkan jari jemarinya bergerak Untuk memberi kode kepada teman-temannya Hingga akhirnya, hasilnya pun mereka semua lulus dengan nilai di atas 80 Dan juga Lin mendapat bayaran yang setimpal dengan hasil jerih payahnya Kemudian, waktu tak terasa sudah berlalu Lin sudah naik ke kelas 12 Kemudian, kelas mereka kedatangan murid baru yang bernama Beng Beng sendiri merupakan murid yang tak kalah pintarnya dengan Lin Dan bahkan, Beng langsung dijadikan sebagai partner Lin di saat mengikuti kuih sekolah Sampai akhirnya, mereka berdua dengan mudah memenangkan kejuaraan tersebut Setelah itu, kepala sekolah memanggil mereka berdua ke kantor Di sini, sang kepala sekolah mengatakan Jika pemerintah Singapura memberikan kesempatan kepada murid-murid berprestasi Untuk mendapatkan beasiswa kuliah di sana Namun sayangnya, pemerintah Singapura hanya membatasi kuota satu orang saja Oleh karena itu, kepala sekolah ingin mereka berdua untuk bersaing secara sehat Agar mendapatkan beasiswa tersebut Selang beberapa waktu, terlihat Beng yang ditetangi oleh teman sekelasnya yang bernama Tong Tong sendiri merupakan salah satu klien dari Lin yang ikut membayarnya Di sini, Tong merasa apa yang diberikan oleh Lin terlalu sulit untuk dia pahami Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada Beng Namun, Beng yang tak suka akan kecurangan, dia pun menolaknya Hingga akhirnya, ujian pun dimulai Terlihat semua murid yang serius untuk mengerjakan soal tersebut Termasuk juga Beng Di saat Beng akan mengerjakan soal terakhirnya Dia bertanya kepada gurunya cara untuk mengerjakan soal tersebut Namun, sang guru menyuruh Beng untuk menjawab sesuai dengan kode soal yang gurunya berikan Mendengar hal itu, Lin pun tergajut Karena ternyata ada dua tipe soal yang gurunya berikan Yaitu soal tipe 1 dan soal tipe 2 Sementara itu, Beng yang sudah menyelesaikan soal terlebih dahulu Dia melihat Tong yang selalu melihat lembar jawaban Ling Di saat akan mengumpulkan lembar jawabannya Lembar jawaban Beng terjatuh di hadapan Ling Dan memberitahu jika Tong menyontek jawabannya Di saat Beng mengumpulkan lembar jawabannya Dia juga memberitahu kepada gurunya Jika Tong sedang menyontek Namun, sang guru yang melihat ke arah Tong Dia mengatakan Jika semuanya masih aman-aman saja Waktu semakin menipis Di sini, Lin segera menyelesaikan tipe soalnya terlebih dahulu Lalu, dia meminta Tong untuk menukar tipe soalnya Hingga akhirnya, Lin pun terpaksa mengerjakan dua tipe soal Dan membagikan kedua tipe soal tersebut kepada teman-temannya Untungnya, Lin berhasil keluar dari masalah itu Dan semua kliennya puas Namun, kepuasan itu sirna Di saat Beng membawa permasalahan tersebut kepada kepala sekolah Lin bersama Tong dipanggil untuk mempertanggungjawabkan Apa yang telah mereka lakukan Akibat kesalahan, Lin pihak sekolah memanggil orang tuanya Dan memutuskan untuk memberikan beasiswa kepada Beng Mendengar hal itu, ayah Lin pun marah Dan juga, sang ayah menyuruh Lin untuk mengembalikan uang milik teman-temannya Kemudian, cerita melompat di mana mereka akan masuk ke berguruan tinggi Di sini, terlihat Lin yang sudah tak peduli dengan beasiswa Kemudian, dia pergi untuk menemui Chris Di sini, Chris bercerita Jika dirinya bersama Pat memiliki masalah Dimana, di saat Chris diajak makan malam bersama keluarga Pat Ayah dan ibunya mengajak Chris untuk berkuliah di Boston Bersama Pat Orang tua Pat juga berterima kasih kepada Chris Karena telah membantu Pat di dalam belajar Orang tua Pat juga siap untuk membiayai seluruh masalah administrasi Yang akan Chris hadapi di Boston Kemudian, Chris juga menjelaskan tentang STIC Sebuah ujian internasional yang harus mereka hadapi Jika mereka ingin kuliah di Boston Maka dari itu, Chris meminta bantuan Lin untuk membantu mereka mengikuti ujian STIC Di kesempatan harinya, Lin bertemu kembali dengan mereka Dan menjelaskan tentang caranya Agar dirinya bisa membantu mereka berdua Dimana, Lin akan berangkat ke Boston Dan juga, dia menyuruh Pat untuk mencari klien yang bisa membayarnya seharga 600 ribu bet Agar dirinya bisa mengikuti ujian tersebut Setelah itu, Lin juga membutuhkan seorang partner Di sisi lain, terlihat bank yang baru pulang dari sekolahnya Di saat akan membuka pagar rumahnya Tiba-tiba dia ditetangi oleh 2 orang pria yang mendadak menghajar dirinya Dan di saat terbangun, bank sudah berada di tumpukan sampah Akibat kejadian itu, bank tak bisa mengikuti ujian biasiswa Yang seharusnya dia ambil Di saat yang bersamaan, Pat dan Chris sudah mengumpulkan klien Dengan total 30 orang untuk ikut ujian STIC Di sini, Pat mempresentasikan bagaimana cara Lin memberikan jawaban ujian kepada mereka Hal itu membuat para klien benar-benar terkesan dengan cara yang akan diberikan Selang beberapa waktu, terlihat bank yang sudah mulai membaik Tak lama kemudian, Lin datang untuk mengambilinya Di sini, Lin ikut berduka cita atas apa yang bank alami Kemudian, Lin mengajak bank untuk ikut bersamanya di dalam membantu klien Awalnya, bank menolak karena dirinya tak menyukai cara curang Di sini, Lin masih berusaha untuk merayunya agar menjadi partnernya Kemudian, Lin memberi bank alamat jika dirinya tertarik dengan tawarannya Singkat cerita, terlihat bank yang menghampiri Lin dan setuju untuk membantunya Di sini, dia berpikir dengan uang sebanyak itu dia bisa mengembangkan usahanya Hingga akhirnya, simulasi pun berjalan Lin bersama bank terlebih dahulu dideftarkan untuk mengikuti ujian STIC Kemudian, mereka juga tak lupa untuk belajar cara mengelak Apabila mereka ketahuan Di saat mereka berkumpul, Lin bertanya bagaimana jika bank tertangkap Namun di sini, Pat menjawab jika dirinya tak peduli Karena bank bukanlah temannya Di sini, dia juga menganggap bank merupakan seorang pecundang Karena dia dibukuli serta dibuang ketumbukan sampah Mendengar hal itu, bank pun langsung marah dan menghajar Pat Karena dirinya tak pernah bercerita Jika dia dibuang ke tempat sampah Di sinilah semuanya mulai terbongkar Jika Pat merupakan dalang dari pengeroyokan bank Mendengar hal itu, Lin langsung marah dan mengancam akan membatalkan seluruh rencana mereka Apabila Pat tak bisa meyakinkan bank Merasa bersalah, Pat pun berusaha untuk meminta maaf Namun, bank yang terlanjur emosi dia memutuskan untuk pergi dari sana Di saat dia berjalan, bank melihat papan iklan yang memperlihatkan sabun pecuci baju Di sini, bank tiba-tiba teringat dengan ibunya dan memutuskan untuk kembali ke rencana awal Setelah semua permasalahan selesai, mereka berdua pun pergi ke bandara untuk berangkat menuju Sydney Sesamanya di sana, bank berkata jika dirinya belum pernah pergi ke luar negeri Di kesukaan harinya, ujian segera dimulai Sebelum ujian dimulai, bank dan Lin pergi ke toilet untuk menyimpan ponsel yang akan dijadikan sebagai sarana pengiriman jawaban Kemudian, mereka memasuki ruangan dan mengerjakan soal Di saat mengerjakan soal, mereka dengan cepat menyelesaikannya Setelah ujian pertama selesai, mereka berdua kembali ke toilet dan mengambil ponsel masing-masing Di sini, mereka dengan cepat menuliskan seluruh jawaban yang mereka ingat Setelah itu, segera mereka kirimkan ke sebuah grup yang berisi Lin, Grace, Pat dan juga Bank Namun, tiba-tiba drama terjadi Di saat Bank akan mengirimkan jawabannya, Bank justru menghapus seluruh jawabannya Di sini, Grace dan Pat yang telah menunggu lama dibuat emosi Dikarenakan, Bank tak kunjung mengirimkan jawaban tersebut Kemudian, tiba-tiba dia mengirimkan pesan Jika dirinya menginginkan tambahan uang sebesar 1 juta untuk jawaban tersebut Melihat pesan yang Bank kirim, Pat sangat emosi Dirinya tak menyangka Bank akan melakukan hal itu Namun, dikarenakan waktu yang semakin menipis, Grace mencoba untuk merayu Bank Dirinya mengatakan jika dia tak memiliki uang yang cukup untuk membayar sekarang Oleh karena itu, Grace berjanji akan mengirimkan uang sebesar 1 juta di saat ujian sudah selesai Hingga akhirnya, setelah ujian selesai, Grace segera mengirimkannya Kemudian, Grace dan Pat dengan cepat mencetak jawaban tersebut Di sisi lain, setelah istirahat selesai, kini ujian dimulai kembali Lin dan Bank kembali ke ruangan ujian Di sini, terlihat mereka yang berhasil menyelesaikan ujian dengan cepat dan mudah Lalu, mereka kembali mengingat jawabannya untuk segera dikirim ke grup WA Dan setelah ujian selesai, mereka kembali ke toilet untuk mengirimkan jawaban tersebut Namun, situasi kali ini berbeda Di saat Bank tengah mengingat jawabannya, salah satu seorang penjaga tiba-tiba mengetuk pintu toilet Bank Di sini, sang penjaga mendengar keluhan jika Bank berada di toilet terlalu lama Di sisi lain, Lin yang sudah mengirimkan jawabannya dia merasa khawatir Karena Bank tak kunjung mengirimkan jawabannya Di situasi ini, Bank mulai terlihat panik ketika penjaga terus menyuruhnya untuk keluar Hingga akhirnya, Bank tak sengaja memecahkan penutup toilet Dan hal itu membuat dirinya semakin tertekan Kemudian, Bank berusaha untuk menghancurkan ponselnya Namun, sang penjaga berhasil mendobrak pintu toilet tersebut Kemudian, menangkap Bank Di sisi lain, Lin yang sudah keluar dari toilet Dia melihat Bank yang sudah tertangkap dan sedang diintrogasi Melihat hal itu, Lin pun memutuskan untuk mengganti tempat penyimpanan ponsel dari penutup toilet Dan kini, Lin menyimpah di bawah penutup dispenser Setelah itu, dia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya Terlihat, Lin yang melakukan ujian seorang diri Di sini, dia juga mengingat sendiri setiap jawabannya Setelah berhasil menyelesaikan soalnya Lin segera memasukkan pensil ke dalam mulutnya Untuk memaksa akar tubuhnya mengeluarkan cairan muntahan Dan alhasil, Lin pun berhasil keluar dari ruangan ujian Setelah itu, dia segera mengambil ponsel yang disimpannya Dan berusaha untuk kabur Namun, di sisi lain, sang penjaga yang menangkap Bank Merasa curiga dengan gerak-gerik yang Lin lakukan Kemudian, sang penjaga pun berusaha untuk mengejar Lin Di satu sisi, Lin yang merasa diikuti Dia pun mulai panik dan terus berlari Untuk menghindar dari kejaran sang penjaga Sambil berlarian, Lin juga sempat menuliskan jawabannya Untuk segera dikirim Setelah Lin berhasil mengirimkan jawabannya Di sisi lain, Grace dan Pat mendapat sebuah masalah Dikarenakan, ayah Lin menemui mereka Dan menanyakan keberadaan Lin Di sini, ayah Lin menyuruh mereka untuk berkata jujur Karena jika mereka berbohong Maka ayah Lin akan membawa masalah ini ke pihak sekolah Hingga akhirnya, Grace berhasil untuk mengelabui ayah Lin Dimana dia mengatakan jika Lin saat ini sedang bersama kekasihnya Mendengar jawaban itu, ayah Lin pun terlihat percaya Dan pergi dari sana Setelah ayah Lin pergi, Grace dan Pat segera mengurus sisa pekerjaannya Di sisi lain terlihat Lin yang sudah ditetangi sang penjaga Namun di sini Lin memuntahkan kembali makanan tersebut Untuk meyakinkan jika dirinya sedang sakit Namun sang penjaga tak peduli akan hal itu Di sini sang penjaga memaksa Lin untuk kembali ke ruangan ujian Di saat kembali ke sana, dia melihat Ben yang diinterogasi Dan mendengar jika kemungkinan besar hukuman yang akan mereka berikan kepada Ben adalah untuk melarang Ben ikut ujian STIC selama-lamanya Sehingga cerita terlihat Lin yang sudah kembali ke Thailand Di sini Grace dan Pat sudah menunggunya dan akan mengajak Lin untuk berpesta Karena pekerjaan mereka berhasil Namun Lin tak memiliki semangat dan menolaknya Kemudian dia juga memarahi mereka berdua Karena saat ini Ben telah tertangkap Di sini Lin juga mengatakan Jika dirinya tak mau berurusan dengan hal itu lagi Sehingga cerita di saat Lin menunggu jembutan di bandara Ternyata sang ayah sudah bersiap untuk menjemputnya Di saat melihat raut wajah sang ayah Lin pun langsung menangis Dan ayahnya juga meminta Lin untuk mengundang Ben ke acara makan malamnya Setelah melalui banyak hal Lin pun memutuskan untuk merubah dirinya Dia juga mendaftar menjadi mahasiswa di bidang edukasi Karena Lin sendiri ingin menjadi guru seperti sang ayah Di sisi lain terlihat Grace dan Pat Serta beberapa orang yang berhasil menyelesaikan ujian Sedang asyik berpesta Sehingga cerita terlihat Lin yang menghampiri Ben di toko laundry-nya Di sana Lin melihat Ben yang sudah membeli beberapa mesin cuci barunya Di saat mereka berdua Ben mengatakan Jika dirinya akan melakukan pekerjaan kotor lagi Dan juga Ben mengajak Lin untuk menjadi partnernya Namun jika Lin menolak dirinya akan melaporkan Lin ke pihak STIC Akan tetapi Lin tak peduli akan hal tersebut Kemudian dia pun segera keluar dari rumah Ben Hingga akhirnya cerita pun selesai Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran Jika untuk mendapatkan uang banyak berbagai jalur yang bisa kita tempuh Yang tentunya jangan mengambil jalur yang tak baik Karena hal itu akan membuat diri kita semakin jauh dari kesuksesan Oleh karena itu mari kita mulai merintis karir dari bawah Dan mencapai kesuksesan dengan berbangga hati Bisa diibaratkan diam seperti bertahan di era kemburan cinta Bergerak menghadapi cinta yang musnah Terima kasih telah menonton!